Intro Namun meskipun ramah lingkungan, belum banyak masyarakat yang membeli mobil jenis ini karena harganya yang tergolong mahal Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar mengakibatkan tingginya konsumsi bahan bakar serta meningkatkan emisi gas rumah kaca Untuk mengurangi masalah ini, mobil hibrida pun hadir untuk mengurangi solusi tingginya emisi gas rumah kaca Mobil berteknologi hibrida merupakan mobil yang menggunakan dua sumber tenaga, yakni bahan bakar minyak dan motor listrik bertenaga baterai Mobil ini pun lebih ramah lingkungan bila dibandingkan mobil-mobil yang ada di pasaran saat ini Habit ini bisa menjadi solusi menghadapi isu mengenai bahan bakar minyak bumi yang makin lama-makin habis Dan juga emisinya pun jauh lebih bersih dibandingkan mesin biasa Saat ini mayoritas masyarakat merespon positif hadirnya mobil hibrida dan ramah lingkungan Namun masyarakat berharap agar harga mobil hibrida bisa lebih murah Saat ini harga untuk salah satu jenis mobil hibrida berada di kisaran 765 juta rupiah Sementara untuk mobil non-hibrida berada di kisaran 600 juta rupiah Kalau dari sisi customer itu mungkin harganya ya supaya terjangkau Mungkin dengan persyaratan komponen lokal dan sebagainya sisi masyarakat melihat itu bagus Sekalian mendukung go green juga kan gitu seperti itu Kalau saya sih saya seneng ya dengan mobil hybrid Karena menurut saya ya kita memang harus sudah mulai memikirkan green Terus hemat BBM Mendukung perbaikan lingkungan Pemerintah baru mengeluarkan PP nomor 22 tahun 2017 Terkait rencana umum energi nasional Namun pengembangan mobil hibrida baru digariskan pada 2025 Dengan fokus pengembangan sebanyak 2.200 unit Mobil masa depan berbasis hybrid ini ternyata diminati banyak masyarakat Meskipun harganya cukup tinggi Oleh karena itu pemerintah dan juga pelaku pasar Diharapkan dapat mengatur harga beli Agar mobil ini dapat terjangkau bagi masyarakat Namun tidak hanya sampai di situ Karena pemerintah juga memiliki tugas Untuk mengatur regulasi transportasi yang ada menjadi lebih baik Karena untuk apa kita beralih kepada otomotif ramah lingkungan Jika nyatanya mobil hybrid ini justru Akan membuat kepadatan lalu lintas di setiap titik yang ada Dari Jakarta, Elita Mega, Ranita Rulia, Metro TV Terima kasih telah menonton!